Ya Saudara, Mahkamah Konstitusi segala memutus gugatan batas ujah Capres-Cawapres pada Senin besok. Di saat yang bersamaan, ini Kubu Ganjar maupun Prabowo juga akan mengumumkan sosok Cawapresnya pada pekan depan. Betulkah sosok Cawapres, baik Prabowo dan juga Ganjar ini menanti putusan MK lalu seberapa pengaruhnya putusan MK terhadap sosok Cawapres mereka? Maka kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Palutriking yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Mas Santa Yuda. Assalamualaikum, salam sehat Mas Santa. Waalaikumsalam, salam sehat Yasir. Jadi baca Pres Ganjar maupun Prabowo ini menentukan sosok Cawapresnya ini menurut Anda bagaimana? Apakah benar menanti dulu putusan MK yang diketok Palu Senin besok? Iya, Yasir, betul. Pertama, karena alasan teknis sampai hari ini memang KPU belum membuka masa pendaftaran. Artinya memang tidak perlu buru-buru memang untuk diumumkan. Kedua, karena alasan administratif seperti Yasir sampaikan tadi, menunggu keputusan MK. Kenapa menunggu keputusan MK? Disinilah kemungkinan terkait dengan usia Cawapres dan ada nama Mas Gibran yang salah satu opsi Cawapres terkuat hari ini di luar nama Erik Thohir dan lain sebagainya. Cawapres Prabowo Subianto, Kofifa dan sebagainya. Maka ini juga ditunggu barangkali oleh Pak Prabowo. Meskipun belum otomatis, kalaupun MK menangkan gugatan ini ya, Yasir. Nah, karena Prabowo menunggu MK, sama Mas Ganjar menunggu Pak Prabowo. Jadi yang ketiga juga alasan strategis, alasan strategi masing-masing saling intip terkait dengan taktik politik siapa Cawapres dari masing-masing mereka dua pasangan ini. Oke, saling tunggu-tungguan nih seperti yang tadi Anda sampaikan nih, lepas dari putusan MK nanti seperti apa. Tapi jika nanti MK akan mengabulkan putusan terkait dengan batas minimal usia ini, berarti peluangnya Gibran untuk menjadi Bacawapresnya Prabowo ini tahapan politik. Proses-proses yang nantinya akan diambil oleh Prabowo Subianto ini seperti apa menurut Anda? Iya, hari ini sama kebutuhan elektoral faktor paling determinan dalam menentukan pilihan Cawapres terutama Pak Prabowo, juga termasuk Mas Ganjar. Ada tiga faktor kita menentukan Mas Gibran nanti. Satu adalah katrol elektoral, yang kedua efek Jokowi, dan yang ketiga representasi NU. Nah, yang diperbutkan NU Jawa Tim itu sekarang ini mulai tidak terlalu determinan. Mengapa kalau kita perhatikan di Jawa Timur, kedua Cawapres ini relatif imbang kekuatannya? Yang kedua, dari sisi NU juga relatif berimbang dan tidak ada satu Cawapres potensi elektabilitas yang menjulang sendiri misalnya 40% yang bisa mengatrol secara elektoral antara mereka. Jadi faktor NU tidak terlalu kuat lagi determinasinya, termasuk kewilayahan, sehingga efek atau faktor Jokowi menjadi penting untuk dikejar. Karena proper rating tingkat kekuatan tinggi. Nah, di titik inilah, maka Pak Prabowo sepertinya memiliki pertimbangan keyakinan untuk memenangkan pertarungan, untuk memaksimalkan efek Jokowi adalah mendapatkan Cawapres bersama Mas Gibran. Karena jelas itu dukungan Pak Jokowi untuk memecah basis lawan dan seterusnya. Ditambah tentu memecah basis Mas Ganjar tentunya. Nah, tetapi Yasir, menurut saya keduanya ini punya Cawapres yang berimbang ya. Sebelum kita bicara ke Mas Gibran ujungnya lagi. Satu, ada tiga strategi yang dipertimbangkan oleh dua Cawapres ini. Satu adalah memecah basis lawan, kompetitor. Nah, alasan inilah Pak Prabowo kalau mengambil Mas Gibran itu memecah basis lawan. Jawa Tengah, basis PDIP, basisnya Pak Ganjar di Jawa Tengah akan pecah. Nah, untuk mengimbangi ini, PDIP juga punya nama dulu. Meskipun sekarang tidak terkuat lagi namanya, yaitu Ridwan Kamil. Kalau basisnya Ganjar di Jawa Tengah, basisnya Prabowo di Jawa Barat. Nah, itu sama kalau mau memecah basis Pak Prabowo, mereka akan mengambil di sana. Yang kedua, kalau misalnya berebut jatim atau NU, ada nama Kofifa di Prabowo, ada nama Mahfud di Ganjar, Peranowo. Keluarlah kartu Mahfud, kartu NU yang dianggap NU Tulen. Nah, yang ketiga dari data survei, terakhir paling tidak dari kami, ada dua yang tertinggi. Satu, Erik Thohir. Yang kedua adalah Sandiaga Uno. Nah, Sandi juga masih beredar namanya di Ganjar. Kemudian Erik Thohir juga cukup kuat di Prabowo. Dianggap sebagai katrol elektabilitas terkuat untuk menjadi kombinasi mereka. Nah, inilah saya kira, kedua-duanya punya tiga cawapres yang sama-sama kompetitif untuk melekapi kedua-duanya. Nah, karena itu, karena Pak Jokowi, Pak Prabowo memiliki keyakinan elektabilitas dan faktor Jokowi, ya faktor Jokowi yang paling kuat ya pengaruhnya Mas Gibran. Tetap, ya Sir, punya efek positif maupun negatif pilihan terhadap Mas Gibran tentunya. Nah, ini salah satu mungkin dampak yang nantinya akan terjadi jika Prabowo memilih Gibran. Dan Gibran setuju adalah respon dari PDIP sendiri. Nah, ini Anda membacanya seperti apa? Ya, pasti respon PDIP akan, tanda petik ya, sangat keras. Karena akan ada beberapa macam implikasi politik. Misalnya, kalau saya merupakan paling tidak untuk berimbang analisa argumennya ada dua. Misalnya Gibran diambil oleh Pak Prabowo, harus diakui ada dua potensi yang akan didapatkan oleh Pak Prabowo. Memecah dua hal. Satu, memecah kebukuan di dalam koalisi Pak Prabowo. Ada nama si A, si B, si C yang diusung oleh partai politik. Begitu Mas Gibran maju, maka ini menjadi solusi jalan tengah. Selesailah urusan koalisi. Itu akan membantu Pak Prabowo, tidak akan alot dan selesai. Yang kedua, dia seperti saya katakan di awal ya, Sir, berpotensi besar memecah basis lawan. Memecah basis kompetitor yaitu Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Sekaligus, dia bisa merebut berpotensi selain menggerus Ganjar, tentu menambah suara Prabowo dan Gibran di basis-basis Ganjar dan PDI Perjuangan. Terutama di Jawa Tengah. Tetapi, nah ini ada dua juga yang menjadi dampak negatif yang saya kira hari-hari ini sedang dikalkulasi secara mendalam serius oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, serta para ketua umum partai koalisi. Kalau-kalau ada dampak negatif yang berbahaya memiliki dampak dan perjalanan kampanye terhadap Pak Jokowi, terhadap strategi politik dan ujungnya potensi kemenangan. Satu, kalau tadi saya mengistilahkan memecah dua hal, memecah, yang ini akan menyatukan atau mengkristal dua hal. Satu, mengkristalnya kekuatan kontra Jokowi. Kalau sekarang kontra Jokowi itu yang di luar berdiameter Jokowi itu kualisi perubahan, mungkin akan ada potensi mereka bersama dengan PDI Perjuangan. Oke, jadi ini yang harus diantisipasi ya? Betul, harus diantisipasi karena kontra politiknya semakin kuat. Dan yang kedua, akan semakin mungkin ada potensi yang harus dibaca. Apa kristalnya? Tentensi isu politik dinasti. Nah, ini yang harus diantisipasi ya? Bisa melegitimasi, bisa mengganggu legitimasi politik dan citra politik Pak Jokowi. Nah, itu yang harus diukur. Kalau itu mengganggu, maka akan mempelektabilisasi Pak Prabowo dan mesin-mesin politik Pak Prabowo. Tapi kalau itu bisa diantisipasi, dugaan saya Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan mengambil Mas Gibran. Tapi kalau kalkulasinya itu berbahaya, mungkin Mas Gibran dilepas, tidak jadi kandung, anak emasnya Pak Erick Thohir mungkin menjadi alternatif. Baik, kita nantikan bersama ya. Seperti apa langkah politik yang seperti tadi kita perbincangkan. Tapi balik lagi, kita tunggu hasil putusan MKS esok hari ini akan seperti apa. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.